Oke jadi daun jeruknya nggak ikut digoreng ini kita ambil hikmahnya jadi setelah kita potong malah semenit terus panasnya jampol ini ah sumpah mau bisa menyengati umpah mau ngadek ini setengah jam langsung semangat ini panas banget nah ini lagi mencari daun so untuk beswel nanti sayur daun so luar biadar oi sini ya sini ya coba wibu eh ology wu karo anu putih latih gaya tri gimana masih banyak ini kita ambil hikmahnya jadi setelah kita potong malah semenit terus jadi mudah untuk mengambilnya ngemanennya menennya jadi mbak ibu nggak nggak usah peta kena nggak usah ketan kena biasanya cukup begini saja sudah bisa bisa ini masih banyak assalamualaikum pemirsa walaikumsalam lagi dengan mbak ibu mbak ibu sore ini mau masak telur dadar ini pemirsa sama daun so-so atau daun tangkil yuk langsung aja let's go ke dapur ngebol oke enggak pakai santan mbak ibu ya cuma pakai kemiri sama air jadi penggantinya santan alternatifnya ini pakai kemiri nah suruh itu bisa nah ini bumbu-bumbunya ada di untuk membuat sayur telur dadar aku kasih tomat tapi bawang putih bawang merah daun jeruk terus lengkuas lengkuas ini dengan pedeskong ada enggak wibu pulang kita iri silik wu-wu-vu cilm untuk bunuh Terus kita cuci masih segar lagi kita goreng dulu kita goreng bumbunya jadi nanti kita ulek ya Oke jadi daun jeruknya nggak ikut di goreng kita tambahkan garam secukupnya lu kasih nggak pakai santan tidak lupa gula tanpa menggunakan santan kita ulek pemirsa jadi harus halus ya pemirsa kadang itu mirinya itu masih meringkil-meringkil makan kacang ini telurnya kita ceplok ya pemirsa jadi enggak telur mata ini ya ini telur ceplok telur dadar jadi kalau lur dadar enggak begitu ulet tapi kalau telur mata sapi kan kadang pinggirnya itu kalau si cokreng ngoreng ngulut kalau gini kan empuk jadi teksturnya itu agak tebal-tebal gitu tapi lihat cinta ini harus dimingkus kecil nih tipis kecil ya oke nah ini lho pemirsa jadinya seperti ini oke kita goreng lagi kita coba menggunakan wajan teflon tanah liat ini jangan lupa tidak ada lengket sedikitpun lengket hmm semakin apa ini yang kecil? oke semakin mengecil apa? apa? apa yang kecil? apa yang kecil? apa yang kecil? apa yang kecil? iya seperti ini ada cilat telur aduk jadi tanpa menggunakan garam karena nanti bumbunya dimasakkan sudah ada garamnya guys guys tinggal nunggu ini matang kita balik ini mbak ibu bisa seret lihat oke tinggal terakhir mbak ibu ya iya tinggal satu kita goreng yang terakhir sih guys guys ini padahal apinya tinggal bara apinya loh pembisah tapi kemeluk kemeluk wajannya karena sudah panas panasnya wajahnya wajahnya lemah jadi ini kena tapi mungkin pemirsa bertanya-tanya wajannya kok rosok rosok kuat banget wajahnya 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 cina tapi modelnya maron apa mbak ibu? maron ini ember mudah 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 ini ada botol ini yang kita botol tidak mudah 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 masukkan kita masukkan bumbunya pemirsa tanpa menggunakan minyak ini kalau mudah 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 penenggara kecap woi ini menu simpel Pak Mirsa sering main nggak mau kelamaan masak ya ini menu yang sangat simpel nah ini Pak Mirsa hampir selesai ini sudah matang karena telurnya sudah dikoreng udah goreng udah cantik bagaimana rawasnya kurang upok kirok kirok udah enak atau belum mantap ya udah mantap oke ayah sampai ngidam ini karena kemarin itu mbak ini buat ini aku jangan lupa kok ini enak seperti ini nah ini besulnya kita masukkan di pinggir nah ini besul-besul ini karena namanya besul Pak Mirsa nah oke semua ini masih muda mbak ibu enak ini besulnya daun sooo mantap ini pakai telur nggak mbak ibu? pakai lah makanan yang enak enggak wuuu wuuu ada kerupuknya juga ada kerupuk wuuu 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 ini ada garingan ini apa mbak ibu? garingan garingan yuk yuk kita berdoa mbak ibu oke bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum 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 amin mbak ibu islah lapar pol mbak ibu lapar pol lapar pol lagi yuk wuuu petingan kemarin ada yang tanya petingan itu apa petingan adalah apa mbak ibu? apa ya? coro-coro harus di tdk ini itu pesan-pesan pesan-pesan berarti ini untuk saya maksudnya petingan wah bismillahirrahmanirrahim jadi masa ini itu terinspirasi dari mbak Nini kemarin ibunya Adit bang Irsa kakak saya masanya seperti ini mbak Nini ngomongnya enak ngilih mantap mantap pepol mantap pepol mantap pepol hehehe mbak Nini siang uuuh wuuh jangatsa mamu kan jok ada pesuah leh eme enak mamnya cek enak sepuk enak ee wuuh mbak Nini kan lupa ya sampai enggak kaya kropok kaya kropok kaya makasih lagi sampai enggak mati ibu lagi nih guys karena ini termasuk salah satu favorit sayur favorit saya saya di Taiwan dulu sering buat ini karena simple ini kalau jangan di situ mantap enggak enggak ngelih-ngelihpoy ketengah baduk lu apa lalu kesenang lu kaget aku ngomong gue ramban ngomong 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 enak di hmm oh iya enak 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 gimana mbak enak duplik kalau di telur mata iya iya telur mata itu kadang pinggirnya ulet enggak sempat ini kalau duplik kan enak sempat banget hmm enak 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 mantap mbak resipu enak 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 ya mbomirsa karena makan resipu banget dan waret setelah kita mendor diri oke seperti inilah menu yang sangat simple iya dan semua bisa menirunya yang pasti enak enak dijamin pasti cukup cukup sekian video hari ini bila salah kata atau salah pembuatan mau dimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya dadah